Intro Penyembuhan herbal sudah dilakukan sejak ribuan tahun lalu Berbagai jenis penyakit dapat disembuhkan dengan tanaman obat yang tumbuh di sekitar kita Indonesia dikenal secara luas sebagai mega center keanekaragaman hayati Di Indonesia sendiri tumbuh sekitar 30 ribu jenis tumbuhan dan 7 ribu diantaranya berkhasiat sebagai obat Kondisi ini membuat Tabib Muktoha memberikan bentuk pengobatan berbagai jenis penyakit dengan menghadirkan bahan-bahan yang terbuat dari herbal Kemampuan Tabib Muktoha untuk pengobatan herbal sudah tidak dilakukan lagi bagi masyarakat yang butuh penyembuhan Berbagai keluhan dengan berbagai macam-macam penyakit insyaallah dapat disembuhkan Metode penyembuhan Tabib Muktoha dengan menganalisa puluhan pasien melalui data rekamedi Pemobatan Tabib Muktoha dengan obat herbalnya dapat mempermudah dalam penyembuhan Permahan tapi pasti tanpa ada efek samping Pengobatan Tabib Muktoha terbukti sudah mengobati ratusan pasien Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat pemirsa yang beragama non-muslim Salam kenal kembali, bertemu kembali dengan saya Tabib Muktoha Saat ini saya akan memperkenalkan lokasi tempat praktek saya yang baru Yang tadinya ada di Jalan Putri Baloy, Kedamaian Saat ini Alhamdulillah kita menempatkan tempat yang baru di Jalan Untung Soropati Labuan Ratu, tempatnya di depan Cucian Mobi Brother Terima kasih telah menonton Seperti biasa kita buka praktek tiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam Hari Minggu, Hari Libur Nasional tetap buka seperti biasa Jadi untuk pemirsa yang saat ini mungkin diri anda sendiri Keluarga, orang tua, sahabat, teman yang punya keluhan-keluhan Yang mungkin punya penyakit kronis yang tidak kunjung sembuh sudah ikhtiar beropat kemana-mana Nyakit kanker, tumor, niung, kista, gagal ginjal Yang mungkin sudah cuci darah 2 kali seminggu Alhamdulillah, saya menerapi pasien kurang lebih ada 40 gagal ginjal yang sudah cuci darah seminggu 2 kali Alhamdulillah, 3-4 kali pertemuan berlangsung-langsung baik Dan alhamdulillah saat ini sudah lepas dari yang namanya cuci darah Atau yang berhubungan dengan struk Struk sembatan, pembulu darah pecah Yang saat ini juga mungkin mengalami penyakit jantung koroner, jantung bocor, jantung bengkak, asam ulat tinggi, kolesterol, gula darah Asal tidak patah tulang, saya maksudnya untuk insya Allah di klinik mutual bisa membantu penyembuhan tanpa operasi Sudah ribuan yang kita bantu penyembuhannya Ya insya Allah segala lagi Penyakit-penyakit yang berhubungan dengan syarab, apalagi yang berhubungan dengan syarab terjepit Ini jangan dianggap remeh Apabila kita mengalami keluhan, nyeri, sakit yang tidak kunjung sembuh Dan tempatnya tidak pindah-pindah misalnya di satu titik, misalnya di pinggang Ini jangan dianggap remeh, jangan dianggap ini cuma pegel kemeng biasa Bisa aja ini kejala penyakit syarab terjepit Kita harus menguas padai Karena sekali lagi, orang yang terkena penyakit syarab terjepit itu tidak serta matahari itu sakitnya Bisa tunggu 2 minggu, 1 bulan, 1 tahun, baru akan terasa Karena posisi necklace, sambungan tulang sama tulang itu nekan diselokasi Nekan syarab tempat jalan darah, oksigen nutrisi yang dipasuk ke otak kecil, jantung, ke seluruh tubuh Ya ini, dengan saya kasih penjelasan juga Ciri-ciri orang terkena penyakit syarab terjepit Salah satunya, apabila kita terkena di lumbar L5, L6 Ya, atau di tulang penyangga kita Atau di pinggang kita Atau di pankreas kita Ya, ini biasanya, mohon maaf, bagian pantat, paha, petis, telapak kaki itu sering kesemutan Kebas, mati rasa Ya, buat jalan jauh sedikit pun terasa capek, sakit, luar biasa Ya, kadang mungkin pakai sandal, lepas tidak terasa Karena kenapa? Nah, kebas pada telapak kaki kita ini disebabkan karena sirkulasi oksigen, darah nutrisi yang dibutuhkan Tidak sampai yang dibutuhkan oleh organ tubuh kita di bawah Dan atau mungkin yang terkena di beli kati tangan Ini biasanya, buat ngangkat begini saja, sakit Tanda-tanda ciri-ciri orang terkena syarab terjepit Apakah di klinik motohnya bisa dibantu penyembuhan, Pak Tua? Bisa Ya, dengan metode totok syarab, asal itu penyakit syarab terjepit saja Ya, sekali lagi, asal itu penyakit syarab terjepit saja Cukup satu, dua kali pertemuan selesai Ya, bisa dibuktikan Keluar dari ruangan plaktik saya, pasien sudah masakan penyembuhannya Ya, ini yang kita tawarkan penyembuhan totok syarab di klinik motoha Kalau kita ikhtiar berobat ke medis Biasanya, orang terkena penyakit syarab terjepit Ditawari tiga mototip pengobatan Salah satunya, dengan langsung diobat Ya, yang kedua, harus dengan inframerah Dipanasi Yang ketiga, operasi Nah, kita tahu nih Orang Indonesia, kalau sudah dengar kata operasi, takutnya luar biasa Takut meja operasinya Takut biayanya Ya, dan biasanya medis bu tidak jamin 100% sembuh Kadang 50-50 malah kadang lebih parah Banyak yang di klinik motoha Yang pas ke operasi syarab terjepit ini Kita bantu dengan metode totok syarab Apakah bisa, Pak Tua? Bisa Sudah banyak merasakan penyembuhannya Ya, karena sekali lagi, waspadai Apabila kita sering mengonsumsi obat Yang mengandung jad kimia tinggi untuk penghilang rasa sakit Kasian organ tubuh kita yang lain Ya Biasanya, orang kalau sudah terkena penyakit syarab terjepit Mengonsumsi obat penghilang rasa sakit Ini memang sembuh Sakitnya hilang Tapi sifatnya sementara Obatnya habis, akan umat lagi Coba kita bayangkan Sehari kita harus mengonsumsi dua pil Seminggu berapa pil yang masuk Sebulan berapa pil yang masuk Setahun berapa pil Kita harus selalu continue mengonsumsi obat pil yang rasa sakit Efeknya Kena kekinjal kita Kalau sudah, mohon maaf Sudah kita sering kencing Berulang-ulang Tidak kunjung selesai Diwaspadai Ini mungkin ada gejala gangguan dikinjal kita Atau mungkin di gula darah kita Ya Jadi, jangan dianggap pernah Orang sering buang air kecil Ini mungkin ada Percenaan masalah organ tubuh kita Yang bermasalah yang harus tegera ditangani Milik Motoha Hadir di Kota Bandar Lampung Insya Allah bisa memberikan solusi Pengobatan penyembuhan Buat diri Anda semuanya Alhamdulillah Saat ini saya ada di Kacabang Ya Pusat di Jogja Tepatnya di Dusun Jagalan RT1, RW3 Pabilan Mugit Magelang Yang di Semarang Ada di Jalan Perbalan Purwosari Yang 5, nomor 747 Semarang Ya Untuk di Lampung Di tempat baru Jalan Untung Suropati Nomor 95 Labuan Ratu Bandar Lampung Kita buka praktek tiap hari Dari jam 8 pagi Sampai jam 8 malam Hari Minggu Hari Libur Nasional Tetap buka seperti biasa Pak Toha Ketua kan ada 3 cabang Bagaimana Pak Toha ngaturnya Ya ini yang biasanya kita terapkan Jadi biasanya saya arahkan Untuk pasien yang ingin konsultasi Ketemu dengan saya Janjian dulu via handphone Ya Yang outline saya ada di bawah sini nih Nah ya Bisa konsultasi dulu Nanti bisa janjian Waktunya kapan Tanggal berapa Karena Biasanya saya tanggal 1 Sampai tanggal 15 Itu ada di cabang Lampung Tanggal 15 Sampai tanggal 25 Biasanya ada di cabang Jogja 25 Sampai tanggal 1 Atau tanggal 2 Biasanya ada di Semarang Ini muter Karena tiap cabang harus saya puteri Jadi Insya Allah Dengan cara begini Semua bisa kita tangani Karena memang sekali lagi Klinik Motua Baik yang di Jogja Semarang Lampung Saya tidak mengamanakan Asisten saya untuk menangani Semua harus ketemu dengan saya Ya karena memang sekali lagi Untuk syaraf ini Tidak bisa buat belajar Asal-asalan Harus menghitung Denyut najinya Dia sendiri juga Apa yang Dimana yang harus kita Totok syarafnya Untuk mengfungsikan Keluhan-keluhan Setiap pasangan sendiri Selamat menikmati Selamat menikmati Jadi segala lagi Tepuk mirsa yang Mungkin sebagian sudah tahu Bilih Klinik Motua Di Bandar Lampung Yang dulunya Ada di Jalan Putri Balau Atau di Jalan Hayam Muruk Kedamaian Depan Wiswa Mandari Saat ini Saat ini Saya sudah pindah Di Jalan Untung Suropati Tepatnya Depan Cucian Mobil Brother Semisal Ada pengobatan Kalau di daerah Kedamaian Mengatasnamakan Klinik Motua Itu bukan cabang saya Ya Kita ada di Jalan Untung Suropati Tepatnya Depan Cucian Mobil Brother Bandar Lampung Siapa saja Yang ingin konsultasi Via WA juga Bisa Telepon juga Bisa Atau datang langsung Ke klinik Di Untung Suropati Insya Allah Semuanya akan kita layani Konsultasi Gratis Klinik Motua Hadir Insya Allah Bisa memberikan solusi Ya Karena sekali lagi Motu kami Memberikan bukti Bukan janji Altyazı M.K. 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 Altyazı M.K.